Intro Seorang Jambret tewas ditembak setelah melakukan perlawanan dengan melukai seorang petugas menggunakan pisau. Kapol Restabes Medan, Kombes Polri, Koso Narko saat menggelar konferensi pers di depan kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Utara mengatakan dalam aksinya, pelaku menjamret tas milik Dharmaida Sidabutar. Diketahui korban terjatuh dari becak motor karena berusaha mempertahankan tas miliknya. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kepala dan tak sadarkan diri. Para pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan di jalanan di wilayah hukum Pol Restabes Medan. Pada tanggal 7 Juni 2020, kita semua melihat atau sempat viral kejadian penjuran dengan kekerasan di jalan Sutrisno dengan korban Ibu Ida. Dengan korban Ibu Ida, yang sementara sampai saat ini korban masih koma. Dan kemudian dari hasil penyelidikan dari rekan-rekan saat restrim, didapatkan informasi termasuk dari CCTV. Kemudian informasi-informasi yang didapat, tanggal 8 Juni berhasil menangkap coki atau pengemudi atas nama DR umur 22 tahun dari hasil pengembangan, pemeriksaan. DR sudah kita amankan. Kemudian kemarin atau tadi pagi dini hari pukul 03.00 kita berhasil mengamankan atau menangkap saudara AI. 21 tahun, kemudian karena persangkutan melawan petugas dan melukai petugas kita yaitu Ibu Ida Budi. Luka gores di tangan, akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur dan sampai saat ini yang persangkutan meninggal dunia. Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih.